Pameran ini sudah saya siapkan sejak 2 tahun yang lalu dan sudah disetujui, didapat tanggalnya melalui proses kurasi oleh para kurator Galeri Nasional konsepnya adalah soal wirid visual yang saya lakukan sejak Maret 2022, urusan yang sangat personal dan spiritual tapi dalam perjalanan waktu banyak terjadi perubahan-perubahan sehingga tema bergeser ke sana kemari mendapat hadiah dari semesta, situasi sosial situasi politik Indonesia yang penuh keganjilan sehingga hasil diskusi saya sebagai seniman dengan kurator Mas Asmujo menyepakati untuk memberi tajuk dari pameran saya ini, Melek Gendong Lali Melek Gendong Lali itu artinya kepemilikan, harta maupun kekuasaan bisa membuat seseorang lupa Nah, akhirnya ide berkembang misalnya lahir seperti patung di belakang ini ini akibat dari seorang seniman merespon situasi dan membahasakan dengan bahasa seni Karena itu wirid, cara saya berdoa beribadah setiap hari dengan menulis menulis nama lengkap saya Bambang Eko Loyo Butet Kartar Jasa itu doa yang sifatnya personal atau menulis kata Nusantara yang saya ulang-ulang sebagai doa saya kepada bangsa dan negara ini Saya hanya berdoa untuk bangsa dan negara Nusantara dan doa yang personal nama saya Tergantung mata yang menafsir dari seni ini Saya tidak mau mendikte orang silahkan produk kebudayaan itu multitafsir silahkan Mas Butet, ini tadi dibilang karya-karya ini sejak 2002 ya Itu ada pikiran apa waktu itu ketika Sampai kok ya pas banget situasi sosialnya hari ini Yang membuat pas bukan saya Semesta Semesta yang membimbing Menciptakan situasi seperti ini Lalu ide saya bisa tumbuh Karena ide kreatif itu tidak boleh stagnan, berhenti Tapi seperti bernyawa Dia selalu hidup Dalam situasi apapun Artinya tidak berbau politik Tapi bisa diambil makna politiknya Itu Butet itu kan seneman ya Bisa mengekspresikan berbagai dimensi kejiwaan manusia Kalau saya kan bisa mengambil banyak pelajaran politik Dari sini dan menerima pesan-pesan politik masyarakat Bahwa di dalam kehidupan itu Ada pemimpin yang jahat Ada pemimpin yang buruk Ada rakyat yang patuh Ada rakyat yang melawan Dan itu terekspresikan dari sini semua Dan kalau dari sudut ilmu hukum misalnya Saya melihat banyak pesan-pesan sekali Tentang kemarahan dari lukisan-lukisan ini Terhadap lemahnya penegakan hukum Lemahnya ekspresi sukma hukum Di tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara Ini bisa dilihat semua Dari gambar Amantura, Bantoni, Marah Macam-macam lah semuanya Wirit-wiritnya Butet gitu Sehingga menurut saya Selamat untuk Butet Saya tidak mengatakan Butet itu seniman Mahfud itu politisi atau ahli hukum Tidak juga Di dalam kesenimanan Butet itu Ada prinsip-prinsip Di dalam berpolitik yang harus Dilihat sebab akibatnya Dan ada juga pelajaran-pelajaran Tentang cara berhukum Itu bisa dilihat dari lukisan-lukisan Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih